Ya ada riwayat mengatakan bahwa Bajo sambil membaca yang di dalam ayat surah Yasin Ya Itulah ayat yang setelah itu menghamburkan Ya pasir di depan itu Alhamdulillah Dia dibikinlah dinding-dinding atau penyekat di depan beliau Belakang beliau, kiri, kanan beliau Agar tidak terlihat oleh kafir Quraish Ternyata pada saat itu kafir Quraish sudah Apa namanya Dia mengawasi Rasulullah bagaimana dia tidak keluar dari Ya rumah di mana dia menghina pada saat itu Sudah dibagar betis oleh kafir Quraish Atas izin Allah dia keluar tanpa dilihat oleh kafir Quraish Nah makanya biasa juga ini banyak amalkan ayat ini dalam hal-hal yang lain Karena dia meyakininya Ya tapi ajalah Allah Kita pahak karena memang bersalah Adalah hal kebenaran Nah biasa itu saya dengar itu Orang anak mudaian yang baca ayat ini naik motor tidak pakai helm Nah sebab tidak dia ketanya oleh polisi Eh itu salah Nah insya Allah Tapi dalam keyakinan kita Hal dalam kebenaran Ya itulah yang bagus kita amalkan Ya Terus Lanjutlah ke atas kurang lebih Di atas Jabal Sur disitu Ya Dia berdiam selama 3 hari 3 malam Barulah memulai Dianggap sudah ada kabar Dari Asma binti Abu Bakar Ini seorang perkuang Dalam kondisi hamil tua itu waktu Ya Coba kita lihat perjuangannya Membawakan bekal ke atas kukin setiap harinya Ya Jadi inilah Ini juga Dinyawa juga taruhannya Kapan ketemuan oleh kafir Quraish Alhamdulillah selama Sudah ada lapatunjuk Bahwa silahkan Sudah dianggap aman Tidak ada lagi kafir Quraish Memantaunya Atau mencarinya Dan menganggapnya sudah jalan Ya Kenapa Rasulullah diarahkan Arah berlawanan Dimana tujuannya kita ke Madinah Ya Anggaplah kita ke Madinah Arah utara Dia itu dia berusung bunyi selatan Ya untuk Mengecoh kafir Quraish Dan Sesuai dengan Petunjuk Sampai jumpa di video selanjutnya